Gila ini kombo wajib banget kalian cobain lah, memang strategi top global ini wah sangat-sangat tidak bisa diremehkan cuy ya Jadi ya bisa gue bilang kombo ini cocok banget lah, jadi gak heran ya makanya top global itu gak bosen-bosen pake kombo ini karena memang sekuat itu cuy Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube gue guys ya, nah jadi di video kali ini gue bakalan ngebongkar rahasia top 1 global magic chest cuy ya Nah jadi banyak banget ya dari kalian yang masih nanya nih, bang kombo apa sih yang kuat untuk sekarang bang? Kombo apa yang cocok untuk musreng bang? Kombo ini bagus gak bang? Komender apa sih yang masih bagus? Nah jawabannya kalian tonton terus ya video kali ini, kenapa? Karena gue bakalan ngebagiin strategi tips and trick dari top 1 global magic chest cuy Nah semoga dengan menonton video ini pusreng kalian bisa jauh lebih mudah ya Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, komen, share, dan di subscribe guys ya Oke lah, tanpa bahasa-bahasa lagi langsung aja kita menuju ke pembahasannya Nah langsung aja lah tanpa balik bacot ya, rahasia top global magic chest Kita bisa lihat ya, top 1 global magic chest namanya adalah si YT FB Dark Horse MC ini Kita bisa lihat poinnya ini 79 ribu cuy 79 ribu mythic poinnya itu gila Kok bisa sih sampe trofi nya 79 ribu gitu loh Kita bisa lihat historinya ya, juara 1, juara 1, juara 1, terus juara 1 gitu kan Jadi gue juga muncul pertanyaan gitu ya bagi diri gue Ini nge-cheat atau apa gitu, dia pake trick apa ya kan Nah disini gue bakalan bongkar rahasia dan strategi dari si top global itu Nah ternyata setelah gue teliti lebih lanjut ya, ternyata dia itu gak nge-cheat cuy Cara yang dia pake untuk pusreng itu alami dan nyata ya, yang artinya bisa kita tiru juga gitu loh Dan ternyata strateginya juga cukup mengejutkan gitu, nanti bakal kita bahas strateginya Nah ini gue mau kasih catatan dulu ya Kalau misalnya gue ada salah ngomong atau salah penjelasan Kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah oke Nah ini kita lihat dulu deh yang pertama nih Yang pertama, kita lihat historinya dulu ya Wah disini sih kelihatan sih bahwa mythic poinnya itu gak direkayasa guys Jadi disini nambah 40, nambah 40, tuh kalian lihat 7, 7, 6, naik jadi 8, 1, 6 Kemudian 8, 1, 6, naik jadi 8, 5, 6, naik jadi 8, 5, 6, naik 40, 40, 40 gitu ya Nah ini dia alami gitu loh, gak dibuat-buat ya Nah jadi jawabannya kok bisa gitu loh juara satu terus Kok bisa dia pake combo apa strateginya gimana gitu kan Nah langsung aja bos, kita bahas Strateginya ya, ternyata dia cuman pake satu commander doang nih Satu commander doang, yaitu brown skill 2 ya Nah jadi dia, gue gak pernah liat dia pake commander lain gitu Gak ada cerita nih, dia pake brown 3 Dia pake AB 1, Benny 3, Egy 1, Remy 2, Boost 3 Gak pernah guys, dia cuman pake satu commander yaitu brown 2 ya Nah emang gimana sih caranya pake brown 2 ini yang efektif gitu kan Kok dia bisa juara satu terus pake combo apa gitu kan Nah kita lihat ya, nih Kombo yang dimainin dia nih Gue udah ambil beberapa history dia ya Disini dia pernah juara dua juga sih Ya memang, cuman kalian bisa liat ya Juara satu terus dan juga kombonya Kita bisa liat mempunyai satu kesamaan gitu ya Dimana dia spam terus kombo mage cuy Kombo mage ya kan Disini ada juga weapon master, weapon master, weapon master Kemudian ada norton fail, lorton fail lagi Dan juga ada los peccados, los peccados lagi Disini kita bisa menyimpulkan bahwa Kombo yang dia mainin paling sering itu adalah kombo mage Norton fail, open master sama los peccados cuy ya Ya bukan berarti dia cuman main kombo mage doang Tetapi dari semua gamenya gue melihat bahwa Kayak 95% gitu ya Dia main kombo mage terus Ada sih beberapa gue liat dia main assassin Dia main kombo lain gitu ya Nah kenapa harus kombo mage norton fail, weapon master Kenapa harus kombo ini gitu Kenapa gak mage campur guardian Kenapa gak mage venom, mage lightboard Nah karena kombo inilah yang paling cocok Sama commandernya yaitu si brown 2 Nah kok bisa nih Gue bakal jelasin ya Strateginya gimana nih Nah yang pertama Ini bisa langsung agresif dari awal Kenapa bisa agresif dari awal Ya karena dia pake kombo mage Mage itu kan identik dengan yang dibilangnya Bisa agresif dari awal gitu Apalagi di early game kalian udah nyalak 4 mage gitu Kalian punya Chang'e, Smeralda, Harit dan juga ada Harley gitu Wah itu udah kuat banget sih di early game Apalagi kalian menggunakan commander brown 2 Yang bisa menginstankill musuh yang darahnya dibawa persentase gitu kan Di early game itu bagus banget skillnya Kayak kita bisa dibilang dapet BOD gratis Efek BOD gratis Nah dengan kita agresif dari awal Winstrick terus Itu bisa naikin stack brown 2 kita lebih cepet cuy Jadi cepet banget gitu ya Kalian bayangin aja di early game Sebelum fatbox pertama ya Kalian udah bisa menang 4 round Kalau misalnya kalian winstrick terus Nah 4 round itu udah bisa nambah persentase si brown Sampai 11% cuy Banyak banget itu ya Kayak udah setengah jalan gitu lah Kan maksimum persentasenya 21% Nah di sebelum fatbox pertama aja kalian udah bisa dapet 11% gitu loh Kayak udah setengah perjalanan gitu ya Nah yang kedua nih ya Yang kedua enak banget farming gold di mid game Los Pekados dicampul brown 2 Nah untuk lebih jelasnya bakal gue langsung jelasin aja di dalam video oke Nah disini kalian bisa lihat ya Ini gue main kombo yang mirip lah ya di early game nya Yaitu pake Mage sama Los Pekados Nah disini gue juga pake commander brown 2 nih Kalau kalian pake commander brown 2 sama main kombo Mage Gue saranin banget ya Ini palu brownnya kasih ke Esmeralda aja Tapi jangan lupa juga harus nyalain Los Pekados nya Harus pake Franco lah minimal ya Nah kenapa harus dikasih ke Esmeralda Ini alasannya gini Hero Los Pekados itu kan Fungsinya ketika dia mengeliminasi musuh Ya hero musuh Dia bakal ada peluang sekitar 50% Kalau gak salah untuk mendapatkan gold tambahan Ya kan Nah kalau kita pakein dia palu brown 2 Palu brown 2 ini bakal membantu Si Esmeralda ini untuk nge-instant kill musuh gitu loh Nah susah banget bahasanya Nge-instant kill musuh gitu ya Karena ya darah musuh yang dibawa misalnya dibawa 15% gitu kan Bahkan langsung di-instant kill Sama si brown 2 ini Palu si brown Jadi Pas di eliminasi itu Kehitung Yang mengeliminasi hero musuh itu adalah si Esmeralda Yaitu hero Los Pekados Makanya Kemungkinan dapet goldnya besar lah gitu ya Kalian bisa liat aja lah Nih Bela pemudahnya Disini gue main lawan kombo Apa nih Astro Power Assassin gitu ya Kalian bisa liat lah Ini gold gue 15 ya Ini gold gue 15 Gue bunuh retailnya Dapet 1 gold ya kan Ini pas gue bunuh lagi Harusnya dapet lagi nih Bentar Nah ini Gampang banget cuy Ini Karina juga gak bakal kuat ya Lawan Esmeralda tuh Ya Naik lagi jadi 18 gold Disini kan gue menang Langsung gue jual martis gue Bisa nabung gitu kan Kurang enak apa coba Bisa nabung Gold 15 Jual martis yang harusnya jadi 16 Tiba-tiba bisa nabung di gold 20 Enak banget gitu kan Nah ini Satu lagi deh Gue kasih contoh satu lagi Disini gue pake kombo Nah masih ini Ini masih sama ya Cuman disini gue nyalain Norton Vale sama Weapon Masternya Nah ini Enak banget guys Dia mau e-retail Astro Pake item begituan Nyala Arcel Jangan takut guys Gak peduli ya Tuh di bom Aurora Daros udah sekarat ya kan Pas Esmeraldanya selebih-selebih Nanti udah bersih musuhnya Kalian bisa liat Tuh Ya kan tadi gold kita Kalau gak salah 15 kali ya Gue juga lupa Ini udah naik jadi 18 nih Lumayan banget nih kan Tuh Bahkan lawan kombo begituan aja Kita bisa menang loh Mau Esmeralda kita bitangnya diturunin Kita juga masih bisa menang ya Tuh Dapet 1 gold lagi Enak banget Kita jadi bisa nabung di gold 20 gitu loh ya kan Jadi bisa dibilang Di mid game itu Farming gold kita bisa dibantu sama Los Pecados plus brown 2 ini Nah yang ketiga nih Yang ketiga ya Kombo serangannya itu masuk Dan cocok banget Nah maksudnya gimana lah Langsung aja Gue jelasin pake video ya Supaya kalian bisa lebih ngerti oke Nah disini ya Disini Gue bakal kasih liat nih Maksudnya kombo apa sih yang cocok Maksudnya Kombo serangan apa sih gitu kan Nah disini kita dapet item yang lumayan bagus Sebetulnya punya buku juga gitu Nah ini Ini musuhnya fatal banget sih Ketika ketemu kombo magi Malah dia pake posisi dempet gitu kan Ini menguntungkan kita lah Kalian bisa liat ya nih Dia mau Karina Aduh Karina Astro apaan gitu loh Aduh malu-maluin aja deh ya Nah itu Pas Aurora nya ngebom Kemudian Esmeralda nya Slebeo di depan Gue ulangin deh Ini Esmeralda apa Aurora nya ngebom ya kan Dia kan ngumpul-ngumpul Nah pas dia ngebom kan Darah musuh udah sekarat Pas Esmeralda nya Slebeo dibantu dengan Tebasan si Freya Itu darah musuhnya langsung sekarat semua Nah ketika sudah sekarat semua Bakal di instan kill langsung Dengan Si skill apa namanya Brown skill 2 ini ya kan Palunya tuh Bisa liat Langsung bersih cuy Langsung bersih Nah ini Ya kan pas Esmeralda nya Slebeo lagi Mati lagi cuy semua tuh Kayak easy banget gitu gamenya ya Kita kayak ngelawan Karina Astro itu udah kayak Gak ada apa-apaannya cuy Nah ini gue skip lagi deh Gue skip lagi ya Kasih kalian liat dah Nah ini Ya kan nih Nah ini Ini lawan kombo yang hampir mirip gitu ya Hampir mirip Mage, Norton, Velo, Permaster Hampir mirip lah Dia pake assassin juga itu kan Tuh Memang keliatannya saling ngebom Tapi Freya kita posisinya agak diuntungkan Kenapa? Karena dia langsung nabrak musuh Pas udah dibom ya kan Musuhnya kena stun sebentar Freya nya tebas Tuh darah musuhnya udah sekarat semua Tinggal di ulti Odet Dibersihin Esmeralda Pake palunya tuh Langsung bersih cuy Apaan gitu? Berapa detik cuy? Aduh Ini enak banget lah ya Coba lah Kalian coba aja lah Pake combo ini Pasti kerasa banget enaknya Nah ini gue tunjukin lagi deh Satu Gue tunjukin lagi ya Ini musuhnya pake PAO 1 nih Keras banget ya Dia juga pake combo weapon master Sama Astro Assassin Kita liat dah Ini ya Karina Hyper Tuh Mau Odet gue bintangnya diturunin pun Sama ini Starfall Blade nya Gak apa-apa guys Gak perlu takut ya Pas dibom Aurora Di seulti sama Odet Di skill sama Esmeralda Di selebeu sekali Udah guys Langsung bersih tuh garis depannya Kalian bisa liat Aduh ini ganggu aja nih Tuh Langsung bersih guys Tinggal karinanya ya Nah karinanya kan gak bisa dibunuh ya kan Basic attack kita gak masuk Tapi karena kita punya Brown skill 2 Palunya Itu bisa instant kill karinanya Ketika darah karinanya Sudah sekarat gitu ya Kalian bisa liat Langsung mati cuy karinanya Kayak isi banget gitu kan game ini Wah asli sih Ini combo wajib kalian coba ya Jadi kalian masih tanya nih Bang combo apa sih yang bagus bang Commander apa yang kuat Yang cocok untuk push rank Nah kalian pake aja Combo Mage Norton Veil Open Master Sama Brown 2 nih Ya kan Commander nya Brown 2 Udah guys Enak banget Pasti push rank kalian Jauh lebih mudah gitu ya Nah ini Gue skip lagi Gue skip lagi Gue kasih liat satu lagi deh Nih langsung gue jadiin Banyak hero nih Skip lagi ya kan Nah ini Kita masih Dia positioning gimana pun Kita gak perlu takut guys Gak perlu takut Nah Wah ini lebih fatal lagi Jadi kan Aurora kita langsung ngebom nih Tuh Jebret langsung ya Langsung bersih guys Garis belakangnya Tinggal gusion Langsung pulang guys Berapa detik itu 3-5 detik doang ya Langsung pulang musuhnya cuy Gila ini combo Wajib banget kalian cobain lah Memang strategi top global ini Wah Sangat-sangat tidak bisa diremehkan cuy ya Nah alasan yang keempat nih Alasan yang keempat Combo ini tuh Gak tergantung sama Blessing dan ekstra Plus 1 slot Maksud gue gak tergantung adalah Kalau kita gak dapet Blessing sama sekali Kalau kita gak dapet ekstra slot Sama sekali Iya Gak apa-apa gitu loh Combo kita masih bisa jadi Di slot ke sembilan Kalau misalnya gak dapet Blessing sama gak dapet ekstra slot Nanti ujung-ujungnya bakal jadi 6 mage 3 open master 3 nol turn fail Sama 2 loss peccados Itu juga udah kuat banget Apalagi ketika kalian dapet Blessing Misalnya Blessing kali 2 mage Berarti kan misalnya Misalnya harit kalian gak kepake gitu kan Bisa kalian buang Nah ketika kalian gak pake harit lagi Kalian bisa gantiin sama 1 lagi hero astro power Kenapa? Karena weapon masternya Kita pake martis Mage nya pake odet Iya kan Satu lagi untuk nyalain 3 astro nya Bisa masukin Ya udah masukin lancelot aja gitu kan Nyala 3 astro power juga Wah itu sih udah kuat banget lah asli Jadi hyper carry kita bisa banyak gitu kan Ada odet Ada Chang'e Ada Aurora Ada Esmeralda Ada Freya Banyak guys ya Jadi ya bisa gue bilang Kombo ini cocok banget lah Jadi gak heran ya Makanya top global itu Gak bosen-bosen pake kombo ini Karena memang sekuat itu cuy Nah jadi dengan video ini Semoga bisa membantu Proses push rank kalian ya Supaya lebih mudah lah gitu oke Nah jadi video gue sampai disini dulu guys ya Bagi kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan di subscribe guys ya Oke lah Thank you semua nonton Dadah